Wow, kurang islam gimana ya Pak Ganjar? KTP-nya jelas, istrinya cucu NU, mertuanya PPP. Kurang islam apa coba Pak Ganjar ini? Coba, tapi lihat yang satu ini ya. Ini fakta ya, berita, satu berita valid nih. Wah, islami sekali ya. Salahnya di mana? Salahnya Pak Ganjar itu pejabat publik. Sedangkan kesukaannya itu ranah pipat. Kenapa dibicarakan di publik? Karena pejabat publik adalah suri toladan bagi masyarakatnya. Coba ininya di mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ganjar Pranowo. Kayaknya agak kesal. Dan dia mengatakan, kurang islam bagaimana aku ini? Ya, lalu pertanyaan dan juga seperti gugatan pada orang-orang yang menganggap bahwa Ganjar itu kurang islam. Ini saya lihat menurut perspektif Ganjar gitu. Saya membacanya begitu. Akhirnya dijawab oleh TikToker. Dan jawabannya itu ya sambil menunjukkan telunjuknya ke isi kepala gitu ya. Nampol banget begitu. Nah, memang pemirsa biasanya Ganjar untuk menunjukkan identitas bahwa dirinya itu adalah islam, itu selalu mengatakan istrinya itu adalah cucu kiai. Nah, mertuanya itu tokoh P3. KTP-nya itu islam. Coba bayangkan, kurang islam di mana aku ini? Kan begitu. Nah, kalau dilihat indikasinya, kalau normal, ya islam lah. Tetapi mungkin juga, kakek dari yang punya cucu ini, atau yang disebut dengan kiai ini, itu juga mungkin, ya ini sekedar analisis yang ecek-ecek aja, itu juga kaget juga. Bagaimana cucu saya ini mendapatkan laki-laki justru penyuka film Begituan. Kan begitu, Pak. Itu kalau dilihat dari perspektif lain. Karena mungkin enggak bayangkan, kalau dia adalah cucunya kiai justru mencintai film Begituan. Begitu juga misalnya punya KTP. Bahkan Ganjar ini terkenal bukan hanya punya KTP, tetapi juga isunya KTP itu marah. Tetapi memang, seperti juga yang dibahas oleh TikToker ini, yang menyatakan bahwa Ganjar itu pejabat publik, mestinya tidak perlu mengumbar kesukaan privatnya ke ruang publik, salahku apa, itu kelihatannya memang Ganjar tidak mengetahui. Substansi sesuatu, termasuk tampaknya tidak cukup tahu tentang substansi Islam itu. Dia menganggap bahwa Islam itu kalau ada KTP-nya. KTP-nya Islam. Ya, nanti kalau di dalam proses, dalam kehidupan akhirat, jangan-jangan KTP-nya itu yang masuk surga. Tapi kalau orangnya justru melawan Islam, tempatnya di mana coba? Apakah di surga juga? Ini guyonannya kayak begitu. Jadi KTP Islam, yes. KTP-nya mungkin masuk surga. Tapi yang sangat penting di dalam Islam itu adalah substansi orang yang bersangkutan itu sendiri. Bukan identitas formal, bukan samping kanan, samping kiri, tapi dirinya itu siapa? Itu yang menjadi inti persoalannya. Nah, mungkin sekedar juga, siapa tahu Ganjar juga membaca atau menyemak Youtube kita, kita ingin bantu bagaimana setidak-tidaknya memahami Islam itu agak lebih substansial sedikit, gitu ya. Tidak KTP-nya, tidak mendapatkan istri dari cucunya Kiai, tidak mertuanya itu P3, tapi substansi Islam itu sendiri. Ini ya, mohon maaf, kalau mungkin sedikit agak menggurui khususnya kepada Gubernur Jawa Tengah ini. Ya, kita tahu semua, Islam itu apa sih? Indikasi pertama adalah sahadat itu. Ya, sahadat itu pada level paling luar itu adalah dinyatakan. As-salamu'ala ilaih ilmuh, as-salamu'ala muhammad-ir-rusuluh. Ya, sahadat, kesaksian. Pada level berikutnya, ini adalah kesadaran tentang sahadat itu. Bahwa kita sedang sahadat, itu artinya seluruh diri kita itu menjadi saksi tentang keesaan ilahiyah itu. Dengan semua atribut keilahian itu yang dikenal sebagai asma'ul husna itu. Gambarannya sangat sederhana, pemirsa. Ya kan? Ini tentang ganjar itu sendiri. Kalau ganjar itu tahu tentang Presiden Republik Indonesia, oh Presiden Republik Indonesia itu Jokowi. Dia menyatakan seperti itu. Tetapi ganjar sudah melangkah lebih jauh dari itu. Dia menyadari tentang eksistensi Presiden Jokowi itu. Apa perilaku interaksionalnya antara ganjar dengan Jokowi ditunjukkan dengan perilaku atau nilai-nilai yang terbangun secara interaksional antara ganjar dengan Jokowi itu apa? Misalnya ya, ketika Jokowi itu turun dari pesawat, ganjar itu tergopoh-gopoh untuk menyambut dengan membungkuk kepada Jokowi. Itu adalah intika interaksional yang menunjukkan, yang menunjukkan hubungan eksistensial dua pihak. Yang tampak menunjukkan bahwa Presiden itu lebih tinggi dari gubernur. Dan dalam konteks ini sudah benar itu ganjar itu. Menunjukkan itu adalah etika dan nilai-nilai yang terbangun ketika seseorang itu menyadari bahwa dia adalah seorang Presiden dirinya adalah seorang gubernur. Bahkan, ya kan, ketika misalnya ganjar itu bertemu dengan Puan Maharani, misalnya dalam satu momen terjadi di mana pertemuan Hibmi, munas Hibmi yang heboh itu tempoh hari yang tonjok-tonjokan, itu kan kelihatan juga Puan Maharani itu siapa, dirinya itu siapa. Dalam konteks ini tampaknya ya, supra strukturnya adalah PDIP itu. Ya kan? Puan Maharani sebagai mungkin ya, putra atau putri mahkotanya PDIP yang mau dicapreskan. Dan ganjar ini sekedar seorang kader yang dalam sejarahnya sangat didukung oleh Puan Maharani, kabarnya menjadi panglima untuk bisa memenangkan ganjar menjadi gubernur itu. Ganjar sebetulnya bukan siapa-siapa. Sebelum itu katanya. Dan itu seperti itu. Apa yang terjadi? Ya, sambutan ganjar ya menunduk di hadapan Puan Maharani. Dalam konteks ini sudah benar kesadarannya itu seperti itu. Nah, di dalam sahadat itu ada yang disebut sebagai hubungan eksistensial. Di mana makhluk substansinya itu diberi eksistensi kepada wujud yang mutlak. gitu. Nah, wujud yang mutlak ini kalau disadari oleh makhluk ya sujud gitu loh. Nah, intinya itu di situ. Sujud. ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan nilai-nilai hidup, menurunkan syariah, menurunkan etika, bagaimana manusia itu harus berinteraksi dengan dia, dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan semua diri manusia itu, itu interaksinya yang dibangun itu seperti apa. Nah, kalau kesadaran itu masuk, level-level kedua itu, masuk, nah ini sebetulnya ada pelajaran yang sangat penting. Gitu loh. Sangat tidak mungkin bagi seorang yang mengaku muslim, kalau muslimnya itu sudah sampai pada tingkat kesadaran, itu justru menunjukkan kesombongannya ketika ada seorang guru ya, menasihati muridnya untuk pakai jilbab, justru dia itu akan malah mengancam untuk memecat guru itu. Tidak mungkin, tidak kebayang gitu. Kenapa? Karena memakai jilbab itu ada syariatnya ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang perempuan apalagi yang dewasa, ibu-ibu, dan lain sebagainya itu untuk seluruh, menutup seluruh aurot. Harusnya, Ganjar bersyukur ada guru yang menganjurkan, memberikan nasihat pada seorang murid, perempuan, apalagi katanya mau ke masjid, karena itu kabarnya itu malu, tidak mau ke masjid karena tidak pakai jilbab, disarankan pakai jilbab. Kalau mengancam, itu eksistensinya di mana? Kalau ditunjukkan di KTP-nya, KTP Ganjar itu berbeda dengan Ganjar. Lihat saja, kalau KTP Ganjar itu kan dua dimensi itu, panjang dan lebar. Kalau Ganjar itu tiga dimensi, itu bedanya. Ini harus dipahami yang seperti ini. Dan selanjutnya, nilai-nilai Islam itu. Semua yang dikatakan di dalam Al-Quran bagi orang Islam, itu harus didukung, harus mendukung apa yang ada yang menjadi perintah dari apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Kalau orang ingin Islam misalnya mengajarkan supaya si'ar Islam itu berkembang, kalau ada orang mengaku Islam justru anti terhadap pengembangan si'ar Islam, ini perlu dipertanyakan. Gitu. Ini saya kira adalah pelajaran-pelajaran yang saya kira bukan hanya untuk Ganjar juga, untuk yang lain juga. Kalau secara formal kan ada rukun Islam itu. Selain sahadat, itu sholatnya. Sholat. Sholat lima waktu itu. Kalau Islam yang normal, itu ya dijalankan semua lima waktu itu. Bukan hanya Jumat saja. Atau bahkan hanya sholat idul fitri saja. Untuk selfie-selfie. Bukan. Tidak hanya itu. Sholat lima waktu. Kalau yang lebih baik lagi, tambah sholat sunnah. Apalagi lebih baik lagi, sholat lail. Di malam hari saat orang pada tidur, dia sholat. Yang menandakan, itu adalah bentuk ketundukan yang tulus. Karena tidak ingin dilihat orang. Bukan kemudian, oh saya sholat lail, pasang jam, kemudian di syuting kamera, kemudian diunggah di Youtube. Saya sudah sholat lail loh. Bukan begitu. Yang ketiga adalah puasa Romantun. Ya kan? Satu bulan penuh. Ini bahkan, yang namanya puasa ini, banyak juga orang-orang bahkan non-Islam itu ikut-ikutan juga puasa. Kalau orang Islam ada yang tidak puasa, itu kocaknya bukan main. Dan anak-anak usia lima, enam, tujuh tahun, itu sudah siap puasa itu. Yang keempat itu adalah zakat itu. Menyucikan harta benda. Sangat tidak mungkin dan sangat tidak wajar kalau orang itu ngerti tentang makna zakat justru korupsi. Tidak normal itu sebetulnya. Karena korupsi itu justru kalau dalam konsep Islam itu kan mendapatkan harta kekayaan dengan cara yang haram. Itu sama dengan memasukkan apa namanya api ke dalam sepenuh perutnya. Dalam konteks Islam katanya begitu kan. Nah, padahal konsep zakat itu adalah justru harta yang halal, yang diperoleh yang halal, itu juga harus dibersihkan. Nah, bagaimana malah-malah justru pengen mendapatkan harta yang haram. Wah, ini sangat tidak mungkin. mungkin kalau orang itu paham secara substansi. Ya, bukan hanya oh kalau zakat harta itu dua setengah persen. Ya kan? Kalau fitrah itu sekian. Kalau beras dua setengah kilo atau berapa. Bukan hanya itu. tetapi substansi harta itu harus dibersihkan. Apalagi, ya, dan itu juga harus diketahui. Harta ini halal atau haram? Kalau haram, oh sangat tidak mungkin. Enggak kebayang itu. Coba, sayangnya memang kenyataannya banyak orang Islam yang juga justru bukan, bukan justru ya, banyak. Akhirnya orang Islam itu masuk untuk korupsi. Karena apa? kepentingan pragmatis. Kalau dia paham tentang zakat, itu adalah tazkiah. Penyucian diri. Bagaimana justru malah menempuk, menimpukin dirinya dengan halal yang kotor. Itu sangat bertentangan. Dan yang kelima sudah barang tentu adalah haji itu. Banyak substansi keislaman itu kalau kita pahami secara lebih dalam itu hidup ini ya, enggak mungkinlah orang Islam itu menentang siar Islam itu sendiri. Apalagi memberikan ancaman-ancaman terhadap orang Islam yang lain yang malah menyerukan pada kebaikan. Salah satu contohnya adalah guru yang ada di seragen itu ya, yang menasihati muridnya untuk memakai jilba. Bagaimana bisa ada orang Islam yang lain justru mengancam guru ini dengan pemecatan. Bila itu fiqh wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.